Relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi Karena visi dan misi bisa dikarang Visi dan misi bisa dibuatkan orang Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan Anis itu bisanya cuma berkata-kata Kita paham jejak digital pun masih melekat di warga Jakarta Malahan buat lucu-lucuan Anis Baswedan itu pantasnya buat lucu-lucuan Tidak pantas untuk memimpin begitu Mengusung Anis adalah keputusan fatal di saat partai lain tidak terburu-buru mengusung capres Nasdem seperti makan buah si malakama Tidak mengusung Anis, elektabilitas makin turun Mengusung Anis, elektabilitas juga tidak meroket Malah dapat tambahan bonus Yaitu partai dipelesekkan jadi Nasdem Ini menunjukkan dengan terang-benerang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemiliknya Karena faktor Anis Baswedan ini menjadi negatif faktor buat partai Nasdem Menurut berbagai survei itu Loyalis Pak Prabowo itu ternyata masih banyak Meskipun beliau sudah bergabung ke dalam tubuh pemerintahan menjadi menteri Hal ini membuat yang pasti nanti suara Pak Anis ini akan terbagi Sebab setara karakter atau pemilih dari Pak Anis itu kan memiliki irisan yang sama Karena sebagian besar yang penduduk Pak Anis itu yang memilih Pak Prabowo di Tepres tahun 2019 yang lalu Penyataan politik Anis di Makassar tak tawarkan visi misi tapi rekam jejak Di tengah safari politiknya di Makassar, Sulawesi Selatan Bakal calon presiden Usungan Partai Nasdem Anis Rashid Baswedan mengeluarkan penyataan politik Anis mengatakan dia tidak menawarkan visi misi melainkan rekam jejak Anis menunturkan yang dia tawarkan adalah rekam jejak Dia menyebut visi misi masih berbentuk imajinasi Sementara rekam jejak lebih jelas karena telah dikerjakan sebelumnya Selain itu, Anis menegaskan dia juga tidak membawa target tertentu yang hendak diraih Anis mengaku dia datang dengan visi yang akan dilaksanakan Menurutnya jika dia hanya membawa target Maka proses akan berhenti ketika target itu telah tercapai Dia menyebut dalam proses politik tidak bisa seperti itu Anis mengatakan dalam proses politik justru misi akan dilaksanakan ketika kompetisi Seperti pemilu dan pilpres selesai Diketahui Anis tengah melakukan safari politik di Sulawesi Selatan Selain mengunjungi Makassar, rencananya Anis juga akan berkunjung ke Kabupaten Marus dan Pangkep Anis tiba di Makassar pada Sabtu 10 Desember dengan menggunakan jet pribadi Rencananya Anis masih akan berada di Sulsel hingga hari Minggu 11 Desember Sekretaris DPW Nasdem Sulsel, Syahruddin Al Rif, mengungkapkan kunjungan Anis ke Sulsel kali ini murni untuk bersilaturahmi Anis diagendakan bertemu dengan kader Nasdem dan kelawan dari Sulsel Selama di Sulsel, Anis dipadati dengan sejumlah agenda Mulai mengisi kuliah umum hingga rapat akbar dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Sementara di hari kedua, Anis akan bertolak menuju ke Kabupaten Marus Kemudian melanjutkan perjalanan ke Pangkep Kapan Nasdem PKS Demokrat deklarasikan koalisi pengusung Anis? Deklarasi koalisi perubahan yang bakal mengusung politikus Anis Baswedan sebagai calon presiden di Bill Press 2024 diklaim tinggal tunggu waktu Benarkah demikian? Koalisi itu sejauh ini terdiri dari partai Nasdem, PKS, dan partai Demokrat Menurut Ali, koalisi dengan PKS dan Demokrat saat ini sudah mencapai kesepakatan Dia juga optimis setelah deklarasi koalisi perubahan akan banyak partai lain yang tertarik bergabung Selain itu, Ali mengatakan elektabilitas Anis di sejumlah terus menunjukkan peningkatan Hal ini disebut akan menjadi daya tarik koalisi bagi partai politik lain Sementara itu, terkait cowok pres Ali menyebut pihak Nasdem menyerahkannya kepada Anis Meski demikian, pilihan Anis untuk cowok pres akan tetap didiskusikan terlebih dulu bersama koalisi Sejauh ini, belum ada pernyataan terbaru dari Demokrat maupun PKS soal klaim partai Nasdem ini Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono sempat menyatakan pihaknya tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan dengan dua partai tersebut Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada pemilu 2024 Apakah menjadi capres atau cowok pres jika Anis Baswedan resmi jadi capres Sementara itu, Majelis Syuro Partai Keadilan Kesejahtera akan mengambil keputusan soal nasib koalisi tersebut di akhir tahun ini Ia mengatakan Majelis Syuro akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman selaku Wakil PKS Di tim kecil rencana koalisi, mereka dengan Nasdem dan Demokrat Hasil laporan Sohibul Iman nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis Syuro untuk mengambil keputusan Namun, kolit mengaku belum dapat memastikan hasil pembahasan di Majelis Syuro akan langsung diumumkan Elit Demokrat Andi Arief akui terima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus korupsi Jakarta Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengakui Bahwa dirinya menerima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus dugaan korupsi Bupati PPU Atau penajam Pasar Utara Nonaktif Abdul Ghafur Masud Hal ini yang dikatakan saat hadir dalam persidangan perkara dugaan korupsi Suap atas terdakwa Bupati Nonaktif PPU Abdul Ghafur Masud Di pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Samarinda Rabu Andi mengungkapkan uang yang diterimanya dari 50 juta rupiah yang diterimanya dari Abdul Ghafur Masud Di dalam kantong keresek Uang itu diakuinya untuk kepentingan penanganan COVID-19 Meski uang itu diterimanya pada Maret 2021 Elit Partai Demokrat mengklaim bahwa uang tersebut dipakai untuk membantu kader Partai Demokrat Yang dilanda COVID-19 Sehingga dia mengatakan jika uang yang diterimanya tidak terkait musyawarah daerah Partai Demokrat Sebagaimana perihal musda itu Terkait dengan dakwaan atas Bupati Nonaktif Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud Menerima swap 5,7 miliar rupiah terkait proyek dan perizinan di Pemkap Salah satu swap yang diterima Abdul Ghafur diperuntukkan bagi kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat Dua kali terima uang dari terdakwa korupsi Selain pemberian uang sebesar 50 juta rupiah yang terbungkus dalam kantong keresek Andi Arif pun mengakui penerimaan uang keduanya Yang diterimanya melalui transfer rekening Uang itu dikirim Ghafur melalui rekening staff demokrat Tapi dia tidak ingat jumlah pastinya Dakwaan Bupati Nonaktif PPU Sebelumnya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Mendakwa Bupati Nonaktif PPU Abdul Ghafur Masud Menerima swap 5,7 miliar rupiah Swap berkaitan dengan proyek dan perizinan di Pemerintah Kabupaten PPU Dimana dalam dakwaan disebut jika pendakwa turut menerima uang dari berbagai pihak Seperti pihak swasta bernama Ahmad Zuhdi alias Yudi melalui As Darussalam Dan Supriyadi alias Usup alias Ucup senilai 1,8 miliar rupiah Kemudian uang sebesar 250 juta rupiah Diterima Abdul Ghafur dari Damishak Ahmad Usriyani alias Adi dan Hussaini Melalui Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara Jusman Lalu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Asmoro juga menerima 500 juta rupiah Dari 9 kontraktor proyek di Dinas PUPR Serta Abdul Ghafur juga menerima uang sebesar 3,1 miliar rupiah Melalui PLT Serda Pemkap PPU Mulihari dari beberapa perusahaan yang mengurus perizinan usaha di Kabupaten PPU Uang-uang itu diduga untuk menyetujui pengaturan paket-paket Pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemkap PPU Yaitu pada Dinas PUPR Adapun uang itu disebut dipakai Abdul Ghafur Untuk kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat Atas perbuatannya Abdul Ghafur Mas Udi Dakwa melagar Pasal 12 Suruh B atau Pasal 11 Junto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Et 1 Pesatu KUHP Junto Pasal 64 Et 1 KUHP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton